Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membuat jus buat anak kami ini jus strawberry anggur dan blueberry disini saya akan taruh blueberry nya dulu terus terus aku taruh anggur nya sama itu strawberry ya dan ini semua aku beli di supermarket disini dan aku tambahkan air ya aku tambahkan 1 gelas air ya biar itu merata soalnya kenapa aku sering bikin jus ini ya karena anakku itu selalu belajar di depan komputer terus 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 yang setiap hari online jadi saya tuh apa selalu mengasihkan buah-buahan jadi itu biar buat matanya biar enggak itu enggak enggak apa enggak buram ya maksudnya enggak kecapekan biar enggak stres itu untuk mengurangi untuk mengurangi stresnya mata karena terus di depan apa komputer atau ipad terus ya sekarang kasihan banget apalagi sekarang musim pandemi itu kebanyakan anak itu terus di depan komputer ya jadi solusinya membikin jus ini ya dan kebetulan anakku tuh suka banget dengan beri-berian ini semoga bermanfaat ya ini ya bentar ok udah cukup aku rasa udah cukup ya ini ya ini bersih ya ini canggih disini disini dia suka banget dengan ini jadi ini buat papanya ya taruh disini aja ini suruh anakku minum ya suruh anakku minum dulu ya ini ini ya hasilnya kayak gini ya ini yang buat anakku aku kasihkan anakku dulu ya biar diminum ya say hello bismillahirrahmanirrahim 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 ya 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 hai 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 di sini ya kita juga minum bareng ya Bismillahirrahmanirrahim Oh manis banget menurutku manis banget ya tapi menurut ini anakku ini sedikit ketapa kecut ya sedikit kecut jadi dia itu apa tapi dia itu senang suka banget dan tiap hari itu aku selalu aku bikinkan ini lebih jus karena apa katanya itu matanya itu enggak terasa capek gitu hai 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 Oh maya Oh ya bisa ya Oh Omoyama yes oh iya sekarang ini setelah minum itu ya karena apa tiap hari itu tiap hari itu apa PR nya itu banyak banget ya jadi kita itu terus memantau ya kita itu terus memantau apa memantau itu sekolahnya ya kita itu harus selalu mengawasi gitu ya mengawasi ini apa itu apa itu PR nya kayak gitu kayak gini PR nya kayak gini kayak gini banyak banget ya jadi harus harus apa ditungguin gitu loh harus ditungguin kalau enggak yang namanya anak ya namanya anak itu pasti pasti apa kalau enggak ditungguin itu pasti akan suka bermain gitu ya suka bermain ini aku suruh apa belajar lagi ya karena hari Rabu ya itu udah masuk masuk sekolah masuk sekolah satu hari apa ulangan jadi seminggu ada ada dua kali face to face apa masuk sekolah dan tiga hari di apa di rumah online beginilah kesibukan ku ya sehari-harinya ya sekian dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati